What's up Esco fans, welcome back to Time Out Di account Instagram yang main basket Semua orang yang memberikan pendapatnya Even Daniel Wenas pun udah masuk juga Memberikan pendapatnya dia Jadi gue mau kasih tau kalian dulu Apa yang terjadi, kenapa bisa sampai begini Jadi awalnya itu Indra Muhammad dan juga Yeriko itu punya Apa, diundang ke kegiatan Sebuah SMA di Tulung Agung Jadi setelah mereka minta izin Kayaknya itu ditolak oleh Pihak tim karena memang Mereka sedang memperhiasatkan diri untuk playoff Sehingga udah di warning kalau mereka Nggak boleh pergi nih ke kegiatan itu Tapi mereka ternyata masih bandel Ngumpet-ngumpet pergi Akhirnya setelah balik ketahuan Mereka disangsi oleh tim Dan karena tim udah memberikan surat kepada perbasi Memohon agar kedua pemain ini Disangsi 3 tahun Tidak boleh main kompetisi apapun Tapi tadi gue baca balesannya Accountnya Pacific Cesar kepada Daniel Wenas Katanya ini semua sebenernya udah ada di kontrak Dan semua pemain ini tahu Tentang peraturan ini Nah tapi gue orang mau ngomongin Terlepas dari kontrak Karena kita semua nggak ada yang tahu Kita nggak bakal lihat kontraknya isinya apa Yang hanya tahu hanya manajemennya Pacific Dan juga para pemain yang ada di sana Gue mau ngasih pendapat gue Sebagai fans basket Indonesia aja Yang pertama gue mau tekankan Pemainnya memang salah Memang pemain ini harus kena sanksi Karena mereka sudah melanggar peraturan Dan juga sudah di warning oleh timnya Jadi jelas kedua pemain ini Sangat layak diberikan sanksi Tapi Sanksinya menurut gue Nggak sebanding Kalau dikasihnya 3 tahun Apalagi nggak boleh main di kompetisi apapun Seperti yang kita ketahui Dua pemain ini Indra Muhammad Dan juga Yeriko Tua Stella Ini dua pemain yang masih muda banget Dan juga mereka sangat berbakat Berpotensi Dan karirnya mereka lagi mau naik Jadi kalau mereka disanksi 3 tahun Nggak boleh bermain basket dimanapun Ini karirnya mereka nggak akan kemana-mana Dan juga skillsnya mereka akan turun Sehingga ini kayak membunuh karirnya mereka Itu menurut gue Terus Menurut gue ini juga Mereka itu Apa ya Melakukan hal Yang nggak terlalu Buruk menurut gue Kita tahu Masih banyak hal yang lebih buruk lagi bisa dilakukan Seperti mereka Sekarang Setelah dari kegiatan SMA pun Mereka kembali Tidak ada dalam kondisi cedera Masih dalam kondisi sehat-sehat aja Dan juga mereka nggak kayak Keluar malam Kayak minum-minum Atau mungkin Melakukan hal yang lebih Bahaya lagi di luar sana Jadi Menurut gue Sanksinya nggak sebanding Walaupun memang sanksi ini Belum di Okein sama perbasi ya Karena juga kata perbasi Gue lihat ada Balasan di perbasi Ini mungkin bukan ranahnya Pasifik Untuk meminta Atau memberikan sanksi Kepada dua pemain ini Untuk tidak berkompetisi Di kompetisi apapun Selama tiga tahun Jadi Ini nggak tahu kenapa ya Pasifiknya setiap kali ada Playoff Kayaknya ada sedikit masalah Tahun lalu kita tahu juga Mereka walk out Dan sekarang ada masalah ini Tapi Gue harapkan Ini cuma emosi aja Dari para manajemen Pasifik dan juga pelatih Karena mereka mungkin Marah sekali Gue Gue mengerti sih Gue understand banget Marahnya tim Pasifik Kepada dua pemain ini Karena mereka Ingin sekali Pasti menang Dan juga fokus Untuk menghadapi Berita Jaya So Sangat dimengerti Tapi sanksinya aja Menurut gue Harus di Mungkin dilebih Diringan kan Karena kalau Dengan masalah Indisiplinnya seperti ini Gue tadi mengharapkan Mungkin paling Ya potong gaji Atau mungkin Oke lah Mereka nggak boleh main Di playoff ini Dan juga mungkin Disuspend berapa game Tahun depan Baru boleh main lagi Mungkin itu Akan lebih Cocok Sanksinya Daripada mereka Nggak boleh main 3 tahun Dimanapun Sangat merugikan banget Untuk kedua pemain itu sih Itu aja sih Yang gue mau share Gue harapkan Mereka menemukan Jalan tengah Agar kedua pemain ini Tetap bisa menjalankan Karir basketnya Dan juga Pasifik juga Bisa meringankan lah Sangsi yang akan Mereka berikan Agar kedua pihak Sama-sama happy Karena sekarang ini Kalau 3 tahun Menurut gue sih Kasian banget Para pemainnya Itu bener-bener Ingin membunuh Karirnya mereka Banget sih Jadi itu aja sih Pendapat gue Tentang masalah ini I wish everybody The best Semoga the best Solution ketemu Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment juga And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys in video next video Peace I'll see you guys in video next video